Selamat siang Profesor Dr. Budi Sampurna, spesialis forensik, konsultan forensik medico-legal dan spesialis kedokteran penerbangan. Di siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai transplantasi. Ini topik yang sangat menarik, tapi mungkin banyak sekali teman-teman yang belum memahami secara lebih jelas apa itu transplantasi organ sendiri dan juga nanti terkait legalitasnya dan juga mungkin sedikit tentang bagaimana caranya Prof untuk donornya sendiri di Indonesia. Nah, untuk Prof Budi sendiri nanti akan menjelaskan secara langsung dan beliau juga kebetulan ketua dari Komisi Transplantasi Nasional. Jadi, akan ada banyak informasi yang tentunya akurat yang beliau sampaikan. Saya sendiri, Nadira adalah selaku, saya sebenarnya residen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian juga mengambil public health di Harvard University dan memiliki keterlalkan juga di transplantasi organ ini. Baik Prof, dengan begitu kita mulai ya Prof. Mungkin sebelumnya teman-teman itu banyak sekali yang belum tahu Prof untuk transplantasi organ sendiri itu apa artinya Prof? Baik ya, jadi begini, kalau kita bertanya tentang transplantasi organ itu, maka kita sebetulnya bisa melihatnya dari beberapa sudut. Kalau kita melihat dari keilmuan, itu biasanya penjelasannya panjang, tapi saya ambil yang pendek saja yang mudah dipahami awam, yaitu yang dilihat dari peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021. Kita sebutkan bahwa transplantasi adalah pemindahan organ dan atau jaringan dari pendonor ke resipien. Guna penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan resipien. Nah, kalau bicara tentang apa itu pendonornya, itu bisa berupa orang hidup. Jadi pendonor hidup, maka dia akan menyumbangkan atau mendonorkan organnya tadi pada saat dia masih hidup. Nah, pendonor mati otak adalah orang yang mendonorkan organnya setelah dia meninggal. Atau dalam arti mati otak tadi. Jadi, kurang lebih seperti itu, monggol semuanya. Baik, Prof. Jadi, tadi ada dua jenis ya, Prof. Bisa donor hidup, kemudian ada juga donor mati otak. Jadi, memang setelah orangnya meninggal, tapi dalam hal batang otak ya, Prof. Betul. Dan tadi pemindahan organ dari resipien untuk mungkin pemulihan penyakit dari resipien tersebut. Baik, Prof. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang adakah donor hidup, berarti kan memang orangnya sendiri juga masih membutuhkan berbagai organ untuk berjalan di dietnya sendiri ya, Prof. Berarti organ yang bisa ditransplantasi apa saja sih, Prof? Ya, jadi artinya berarti akan bervariasi dengan sendirinya ya. Padahal orang yang masih hidup, tentu tidak semua organ atau jaringannya bisa didonorkan kepada orang lain. Karena mereka masih membutuhkan atau pendonor ini masih membutuhkannya ya. Misalnya saja kalau ditanya, bisa nggak mendonorkan korneanya misalnya kepada orang lain ya. Padahal dia masih hidup. Tentu saja kita harus mempertimbangkan banyak kenapa harus dari orang yang masih hidup. Sebaiknya kan kita ambil yang memang sudah tidak membutuhkannya gitu ya. Nah, jadi kalau melihat ini maka berarti pada orang yang masih hidup, maka dia agak terbatas mengenai apa saja yang bisa didonorkan. Jadi misalnya saja kalau orang hidup maka dia bisa mendonorkan ginjal, bisa hati karena bisa sebagian, paru karena juga bisa sebagian. Dan walaupun orang berhasil mengusahakan kalau bisa paru itu pada dari orang yang meninggal. Meskipun beberapa hari, beberapa waktu yang lalu sudah ada yang berasal dari orang hidup gitu kira-kira ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah meninggal akan lebih banyak yang bisa ditransplantasikan. Jantung, paru, hati, pankreas, ginjal, usus, puterus, sum-sum tulang, itu bisa semua ditransplantasikan. Tentu semua mempertimbangkan kesehatan pendonor. Jadi tidak boleh mengaibatkan pendonor itu malah menderita gitu. Itu yang tidak boleh. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya banyak ya Prof ya tadi ya dari yang donor hidup juga bisa. Mulai dari kalau misalnya donor kornea, ginjal, hati, paru juga bisa. Walaupun diutamakan tadi yang kalau bisa memang sudah meninggal ya Prof ya. Berarti kalau misalnya kita sebagai orang sekarang masih sehat seperti ini, kita juga bisa mulai mungkin mendaftarkan diri untuk mau mendonorkan organ ya Prof ya. Ya, betul. Jadi harusnya negara ini dan kita semua penduduknya memahami bahwa banyak penyakit pada organ setubuh manusia yang tidak bisa diobati dengan menggunakan obat atau implan atau apapun yang lain, kecuali organ lain. Jadi oleh karena itu ada penyakit-penyakit yang mau nggak mau harus disembuhkan dengan organ tadi, transplantasi. Misalnya ginjal, ginjal yang sudah gagal, ginjal kronik, itu memang akan dilakukan hemolysis. Di dalam hemolysis kelihatannya orang sudah ya oke gitu. Tetapi itu belum sembuh, itu hanya memberikan pengobatan dalam arti mendukung supaya pembersihan racun-racun di dalam tubuhnya itu bisa dilakukan melalui cara dialisis. Tapi kalau mau sembuh betulan, maka dia harus menggunakan atau organ. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus paham, setiap orang kita paham bahwa ada orang yang membutuhkan. Kalau kita bisa sadar bahwa kalau kita nanti meninggal, sebetulnya kita sudah nggak membutuhkan lagi. Apa kita tidak mau menyediakan organ yang kita miliki ini, yang pada waktu kita sudah meninggal tidak lagi dibutuhkan lagi, digunakan oleh orang yang masih membutuhkan. Maka pada kali di situ akan terjadi satu amal ibadah yang besar ya di dalam memberikan kehidupan atau memperpanjang kehidupan orang lain dengan menggunakan organ kita. Dan satu orang meninggal, itu organ yang bisa disumbangkan kepada orang lain itu banyak. Jadi mungkin akan lebih dari satu orang yang bisa diperpanjang hidupnya. Begitu kira-kira. Iya itu sih yang saya rasa penting sekali ya Prof yang memberitahukan tentang si tadi bahwa dengan satu orang yang mau mendonor itu banyak sekali organ yang akhirnya bisa menyelamatkan banyak lagi nyawa orang lain. Dan tadi berbicara soal dari sudut pandang mungkin dari agama juga ya Prof. Kalau dari sudut pandang baik agama maupun legalitas secara hukum untuk pendonoran organ ini seperti apa sih Prof? Mungkin Prof tahu. Iya. Sewaktu kita menyusun peraturan pemerintah tentang transplantasi kita melakukan juga konsultasi dengan Bapak Ibu yang bekerja di Majelis Ulama Indonesia. salah satunya ya. Jadi di situ kemudian kita banyak diskusi, kita sudah mencurahkan segala macam urgensinya, segala macam. Tapi mereka sudah tahu sebetulnya sehingga mereka sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang membolehkan transplantasi organ dengan catatan bahwa intinya dipolehkan kalau memang kedaruratan. Kedaruratan medis terjadi maka itu bisa dilakukan. Artinya pada saat ini, pada waktu yang akan kita lakukan transplantasi, yakin betul bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan pasien. Maka transplantasi menjadi boleh. Itu dari MUI, mohon maaf. Dari MUI ya Prof ya. Jadi kalau dari MUI boleh, tapi kalau dari segi hukum pastinya juga sudah boleh ya Prof? Kalau di hukum kan dari Undang-Undang Kesehatan sudah membolehkan. Bahkan Undang-Undang Kesehatan yang lalu sebelumnya juga sudah. Jadi kemudian PP ini makin menjelaskan tentang bagaimana tetap caranya. Dan juga Permenkes nomor 38 tahun 2016 juga sudah menguraikan dengan detail. Jadi segala sesuatunya sudah diatur. Jangan lupa juga disebutkan oleh MUI bahwa tidak hanya dari orang hidup, tetapi juga orang mati yang sudah meninggal pun dipolehkan mendonasikan organnya. Oke Prof, berarti memang secara hukum dan juga secara agama juga sudah didukung oleh MUI bahwa diperbolehkan, mungkin yang kurang memang awareness masyarakat saja ya Prof? Ya, betul-betul. Tentang hal ini? Agama lain juga sudah loh, mereka juga tidak pernah menentang kok. Jadi saya kira dari semua agama sudah tidak menentang atau tidak ada alasan untuk tidak membolehkan adanya transplantasi. Terima kasih. Ya, baik Prof. Memang dilihat dari sudut pandang untuk manfaat kesehatannya juga luar biasa bisa membantu orang lain ya Prof. Nah, kalau begitu di Indonesia sendiri Prof, apakah sudah banyak transplantasi organ yang dilakukan Prof? Dan kira-kira mungkin di rumah sakit yang mana ya Prof ya supaya ada gambaran bagi audiens yang menonton? Ya, di Indonesia lumayan dari barat, ujung barat sampai ke timur sudah ada, meskipun yang timur masih agak, masih sedikit ya. Misalnya dari ujung barat itu di Banda Aceh itu rumah sakit Zainul Harifin Banda Aceh sudah ada. Rumah sakit ada Malik Medan, ada rumah sakit Jamil Padang, ada rumah sakit Cipto, Kato Suproto, rumah sakit Asri Siloam di Jakarta. Ya Adi di Semarang, Sarjito di Jogja, Seiful Anwar di Malang, Sutomo Surabaya, rumah sakit Ngurah atau dulu namanya Sanglah di Bali, dan rumah sakit Kandau di Manado. Jadi, itu paling tidak mereka ini sudah melakukan operasi transplantasi ginjal. Oh, ginjal. Hati baru dilakukan di beberapa rumah sakit saja, yang masih rutin melakukan adalah rumah sakit Cipto, maupun kusumoh. Yang sekarang ini sederhana, dia melakukan satu atau dua operasi per bulan. Jadi lumayan, cukup banyak. Baik, Prof. Jadi dari Aceh sampai ke, tadi Manado ya Prof? Manado yang paling timur ya. Ya, dari Aceh sampai Manado sudah ada transplantasi, dan di RSCM ada transplantasi cornea juga ya Prof, kalau tidak salah. Ada, ada. Kalau transplantasi cornea agak anu ya, karena dia itu bukan organ, tapi jaringan. Oh iya. Lebih banyak yang bisa melakukan. Jadi, monggo, di mana saja silahkan mengusahakan tentang operasi transplantasi cornea. Oke, jadi sudah banyak sekali. Terus, ini juga transplantasinya rata-rata berarti berhasil ya Prof ya sebenarnya, untuk di rumah sakit yang sudah disebutkan Prof tadi? Ya, Alhamdulillahnya begitu lah kira-kira. Kalau melihat readnya, masih cukup bagus. Kita masih sekitar, kalau ginjal itu cukup bagus ya, masih 95-an persen gitu ya kurang lebih ya. Dan, sementara hati kita juga masih cukup bagus, masih 85-an persen. Artinya, dengan negara-negara maju, nggak terpaut banyak. Iya. Yang paling umum biasanya organ apa Prof, yang sangat sering dilakukan di Indonesia? Ginjal. Ginjal ya Prof ya? Iya. Karena mungkin secara risk juga lebih sedikit kah Prof, atau memang kasusnya jauh lebih banyak untuk yang membekahkan? Kasusnya banyak dan organnya ada dua, jadi masih orang itu pun bisa mendonasikan salah satu organnya. Iya, betul. Oke. Soalnya yang di media juga banyak sekali sih Prof, kalau mendengar soal transplantasi ginjal ya, karena ada beberapa public figure juga yang mungkin sakit dan kemudian mempublikasikan tentang transplantasi ginjal. Tapi untuk yang kornea, kemudian untuk yang hepar, apalagi paru, sepertinya masih jarang sekali didengar ya Prof. Dan saya sendiri juga baru dengar, ternyata dari uterus juga bisa ya Prof ya, untuk ditransplantasikan. Sebetulnya kita memang teorinya sudah bisa semua ya Prof, memang bisa dilakukan gitu. Tapi di Indonesia yang sudah kita lakukan itu baru hati dan ginjal. Yang lain ini karena harus berasal dari pendonor meninggal, nah itu yang masih kita persiapkan lebih dahulu peralatan dan keterampilan kita. Nah ketampilan kita sudah oke, hanya peralatan-peralatan yang kita butuhkan serta kesiapan sistemnya itu saya kira yang perlu kita siapkan. Betul Prof, berarti untuk saat ini donor dari yang orangnya sudah meninggal, apakah sudah ada Prof? Kita belum makanya. Yang pertama sebenarnya pernah seduluh jaman lama di rumah sakit Dr. Sutomo itu pernah ginjal ya. Dari meninggal. Tapi sekarang, sampai sekarang kita belum memulai lagi masuk ke tempat dunia yang berasal dari pendonor meninggal belum ya. Jadi mudah-mudahan nanti tahun ini atau paling enggak tahun depan kita sudah mulai gitu. Ya mudah-mudahan ya Prof ya, memang harus dimulai dulu membangun awarenessnya kepada masyarakat supaya banyak juga yang mendaftar akhirnya. Nah Prof, Prof sendiri kan sebagai Ketua Komite Transplantasi Nasional, Prof, mungkin banyak sekali teman-teman yang belum familiar dengan komite tersebut, Prof, bisa tolong dijelaskan mungkin terkait perannya juga, Prof? Oke. Komite Transplantasi Nasional atau KTN itu, ini dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Yang tujuannya adalah untuk membantu Kementerian Kesehatan di dalam berbagai hal ya. Terutama, yang utamanya adalah menyusun peraturan perundangan di bidang itu tadi. Kemudian standar, berbagai standar karena semua pelayanan kesehatan di Indonesia itu selalu harus mengikuti standar dan kita harus membuat standar itu dulu dan menyiapkan SDM-nya juga karena SDM-nya juga harus sesuai dengan standar, dengan kualifikasi yang tertentu. Standar pendoman, kemudian pembentukan atau mendirikan atau mendorong rumah sakit-penerumah sakit untuk mau menjadi rumah sakit penyelenggara transplantasi. Kemudian melatih SDM-nya yang membidangi di bidang advokasinya dan juga seleksi pendonernya. Jadi itu ternyata juga merepotkan juga, tapi saya kira menyenangkan karena kita idenya adalah tujuannya membantu orang ya. Dan kalau yang tadi para ahlinya, medisnya itu juga sama, melakukan saling bantu dan ini menarik karena misalnya di transplantasi ginjal itu ada tim sendiri dari urologi dan anestesi yang membantu kemana-mana ya. Jadi melatih teman-teman kita di rumah sakit yang lain yang akan menjadi rumah sakit penyelenggara transplantasi itu untuk didorong menjadi para ahli. Jadi biasanya mereka bersama-sama melakukannya dan seterusnya. Gitu kira-kira. Baik Prof, jadi mulai dari kerjasama dengan Kemenkes-nya juga memang ditunjuk dari Kemenkes ya Prof ya. Kemudian mulai dari advokasi sampai penyiapan SDM dan dari KTN ini berarti juga bekerjasama dengan berbagai organisasi perhimpunan tergantung dari organ yang terlibat ya Prof ya? Sangat-sangat itu. Dan hebatnya memang kita harus akui teman-teman kita di perhimpunan spesialisasi organ-organ yang penting-penting itu yang memang dilakukan ini. Mereka sangat kiat di dalam memberikan untuk bekerjasama, berkoordinasi dan bahkan melatih teman-teman yang akan bekerja dibilang itu ya. Baik Prof. Ya berarti sudah ada memang juga sinergi dengan organisasi perhimpunan. Jadi secara pelaksanaan seharusnya tidak masalah ya Prof ya. Hanya butuh lebih banyak pendonor saja yang bersedia. Di Indonesia itu bahkan selain mereka perhimpunan-perhimpunan itu, mereka di antara beberapa perhimpunan itu juga mereka membentuk misalnya INATS. Indonesia Transplant Society. Jadi perhimpunan ini tentu akan menggabungkan, mengumpulkan atau menghimpun semua unsur SDM kesehatan yang melakukan transplantasi. Bidang manapun atau organ manapun itu sehingga akan mengibatkan cukup bagus. Yang terakhir, INATS itu telah menyusun registri untuk organ transplant. Dan ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan sehingga nanti untuk digunakan di dalam melakukan meregistrasi, sebetulnya meregistri dari segala presiden, resipian maupun pendonor. Baik Prof. Nah mungkin karena sudah masuk ke ngomongin registri juga Prof. Saya juga mau tahu juga Prof, untuk sistem registrasinya sendiri di Indonesia seperti apa sih Prof untuk pendonor? Misalkan memang mereka mau mendaftar apakah ke rumah sakit atau seperti apa gitu Prof? Ya kalau sekarang memang masih belum digalakkan memang ya. Jadi sekarang ini kita dalam persiapan ya, dalam semuanya menyiapkan segala sesuatu. Dan yang registri yang kita buat itu adalah untuk mengkompil nanti semua data resipian maupun pendonor. Ini bisa masuk ke dalam ada sana. Nah pendonor ini baik yang sudah jadi mendonor maupun yang gagal menjadi pendonor, itu juga terdaftar meskipun tidak dalam registri yang benar ya. Registri-nya ada dua macam, itu yang registri yang betul-betul akan dilaporkan ke internasional. Sedangkan yang satu registrasi yang di lingkungan kita di Indonesia gitu. Sehingga kita tahu betul yang mana yang membutuhkan, misalnya kita bisa tahu berapa banyak yang membutuhkan di kota ini, di kota itu, dan seterusnya. Dan kita nantinya kita akan juga bisa mendata berapa orang yang atau berapa calon pendonor yang akan atau yang bersedia setelah mendaftar ke itu. Karena nantinya orang yang mendonor untuk nanti diambilnya pada waktu beliau meninggal, itu kan tentu mereka hanya terdaftar aja dulu gitu. Dan mudah-mudahan nanti sistem di pemerintah, di kementerian kesehatan nanti akan memperlihatkan seperti itu. Jadi orang dimanapun nanti berada, nanti dia sudah tercatat bahwa dia itu adalah calon pendonor. Sehingga nanti kalau di rumah sakit, maka dan misalnya mengalami suatu keadaan yang menghebatkan, dia jadi potensial bisa menjadi pendonor, maka ini langsung bisa diketahui oleh rumah sakit. Baik, Prof. Jadi memang yang paling penting juga, memang seperti yang Prof sebutkan ya, harus tahu juga suplai dimannya mungkin seberapa banyak pendonor yang bersedia dan memang berapa banyak organ yang dibutuhkan, resipien ya Prof ya, di masing-masing daerah. Nah, selain itu Prof, tadi saya ada satu penasaran sih Prof, sebenarnya misalkan saya daftar untuk mendonor nih Prof, untuk donor hidup ya Prof ya, misalnya donor ginjal. Tapi pada saat ini saya belum qualified gitu Prof, karena suatu keadaan, apakah nanti memungkinkan untuk mendonor lagi Prof, untuk dipertimbangkan untuk mendonor lagi mungkin ketika kesehatan saya sudah lebih baik gitu Prof? Oh, iya. Yang cerita ini hanya kalau orang ini akan mendonor pada saat dia masih hidup ya. Maka bisa seperti itu. Tapi bisa juga kan orang mendonor, tapi nanti waktu saya meninggal nanti. Pada orang yang seperti itu, pasti akan bisa dipakai itu organnya tadi, sebetulnya. Salah satu organ pasti akan Anda bisa dimanfaatkan untuk resipien yang lain. Tetapi kalau yang tadi, pendonor hidup, dan sekarang ini dia ingin mendonorkan untuk orang tertentu, maka ada kemungkinan tidak cocok memang betul. Tetapi sebenarnya tidak cocok untuk resipien yang ini, tidak berarti bahwa dia tidak cocok untuk resipien yang lain. Itu yang mengibatkan setiap saat sebenarnya orang itu punya potensi tetap untuk menjadi pendonor. Iya, betul. Oke, baik Prof. Kalau begitu, nah ini pertanyaan terakhir ya Prof ya sebelum penutup. Kalau misalnya pesan Prof sendiri nih untuk teman-teman yang menonton Prof terkait awareness tentang transplantasi organ sendiri, apa Prof kira-kira mungkin ajakan untuk mendonor, atau apa yang bisa dicari tahu sekarang terkait transplantasi organ, Prof? Ya, saya kira saya juga mendengar beberapa teman-teman kita yang sudah berkeinginan sekali untuk mensosialisasikan apa sih transplantasi. Dan saya kira penting sekali edukasi tentang transplantasi. Jangan yang ada di kepalanya adalah seperti yang lalu itu ada informasi yang begitu mengembarkannya. Ada, seolah-olah ada orang yang akan menjual organnya. Ada orang yang akan menangkapin orang, kemudian orang-orang ini dikorbankan menjadi pendonor. Itu kan cerita yang bagus ada di dalam film gitu ya. Tidak untuk kehidupan sehari-hari ya. Di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kita mikirnya adalah orang itu membantu orang lain dari sisi kemanusiaan. Kalau dia itu punya organ yang masih bagus, maka dia sudah harus memikirkan bahwa nanti kalau saya meninggal, organ-organ saya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman saya yang sekarang masih hidup dan nanti akan memerlukan kehidupan, membutuhkan donasi organ. Bisa kita melakukan itu dan kita tidak dirugikan apa-apa kok karena kita hanya menyumbangkan nanti pada waktu kita meninggal. Nah, bisa juga memang kita mendonorkan pada saat sekarang kalau nanti ada orang tertentu yang memang kita ingin mendonorkan pada orang ini, mendonorkan pada orang ini, atau kita akan mengatakan, oh saya mau mendonorkan terserah siapa yang menerima. Karena ya ada juga orang yang melakukan seperti itu. Tapi monggo silahkan, prinsipnya adalah itu yang kita kembangkan, yang kita edukasikan, bukan sisi buruknya. Perlu diketahui bahwa kalau negara kita diketahui oleh negara lain atau perimpunan dunia ini mengatakan bahwa Indonesia itu melakukan jual-beli organ untuk transplantasi, maka mereka akan melakukan penghentian pada kita, tidak membolehkan kita sama sekali melakukan transplantasi untuk sekian waktu tertentu. Dan ini akan merugikan orang banyak ya, orang-orang yang sebetulnya akan membutuhkan organ menjadi tidak bisa diapapain karena tidak boleh kita melakukan tindakan itu lagi di waktu yang tadi. Nah, kita bekerja keras sekali untuk menghindari itu ya, bahwa kalau bisa tidak ada orang-orang yang melakukan tindakan buruk tadi karena tujuannya sebetulnya mulia ya, menolong online. Kira-kira betul. Ya, betul sekali Prof. Jadi sebenarnya juga sudah insya Allah selalu dipastikan bahwa ini yang melakukan juga memang rumah sakit dan juga SDM yang kredibel ya Prof, yang kan dengan tujuan. Bukan hanya kredibel, tapi institusinya juga kredibel karena dia hanya ditunjuk oleh menteri kalau dia betul-betul sudah siap untuk itu. Ya, betul Prof. Jadi ya itu sih mungkin saya juga lupa bahas ya Prof ya, banyak sekali hoax-hoax tentang menjual organ dan itu jadi mendengar donor organ itu menakutkan sekali seperti itu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya mau mencari informasi, memang bisa cari informasi ke rumah sakit atau bisa ke tentang Komite Transplantasi Nasional juga ya Prof ya. Ya, betul. Prof, itu sebenarnya harusnya tadi pertanyaan penutup Prof, tapi ini ada beberapa pertanyaan lagi ticipan Prof dari Sobat Transplant Prof. Prof, berarti mau konfirmasi biar tidak salah persepsi di audiens, kalau misalnya pasien, seseorang itu memang sudah meninggal, beneran meninggal biasa, bukan yang meninggal karena meninggal batang otak ya Prof, itu berarti tidak bisa menjadi pendonor kah Prof? Prof. Ya, waktu yang antara saat kematian sampai saat digunakannya organ tadi, itu sangat pendek ya. Paling panjang itu adalah ginjal dan itu kira-kira 3 jam. Jadi kalau di atas itu maka hampir tidak ada gunanya. Ya, tentu saja yang kita lakukan kalau kita bicara tentang apa yang kita kerjakan di rumah sakit, tidak selalu donor sama letaknya dengan resipiannya. Artinya kotanya belum bentuk sama, rumah sakitnya belum bentuk sama, sehingga kita bisa membutuhkan waktu tadi untuk bisa mentransportasikan dari sejak diambil dari pendonor dan kemudian dibawa ke tempat resipian. Dan itu waktunya memang kalau ginjal agak lumayan panjang. Tetapi kalau misalnya kita akan melakukan juga operasi yang untuk perdonasi jantung yang hanya 1-2 jam saja, tentu tidak mungkin kita bisa melakukannya di jauh-jauh. Iya, biasanya di rumah sakit yang sama, kurang lebih gitu. Baik, jadi itu mungkin pentingnya tadi registry yang memang rapi juga ya Prof ya, supaya bisa match lokasinya juga. Baik Prof, ini satu lagi Prof. Kalau misalnya, Prof tahu nggak Prof kalau misalnya di negara lain, apakah memang sudah, misalnya negara tertangga ya Prof ya, kayak di Singapura, Malaysia, apakah sudah aktif melakukan transplantasi organ? Atau misalnya negara-negara yang muslim, muslim seperti di Saudi Arabia atau di Dubai itu sudah kira-kira sudah lazim belum ya Prof yang dilakukan? Kita pernah mengundang teman-teman semacam komite kita ini dari Saudi Arabia. Mereka datang dan kemudian mencerama-bercerama dan segala macam itu dan dia memberikan pengalamannya bahwa ternyata mereka sudah demikian maju ya. Ribuan organ yang sudah ditransplantasikan termasuk jantung. Jadi mereka bukan seperti kita baru pemula yang nggak jelas gini. Mereka betul-betul sudah siap dari sejak beberapa tahun yang lalu itu sehingga mereka punya ribuan transplantasi ginjal, ribuan hati, segala macam itu. Jantung pun sudah ratusan hampir seribu gitu jadi kurang lebih gitu jadi cukup hebat mereka. Iran juga cukup bagus. Mesir cukup bagus. Nah kalau negara yang Eropa dan Amerika saya kira itu sudah jelas lah mereka memang sudah besar ya. Tetangga kita Malaysia dan Singapura juga sudah melakukan. Dan bahkan di Singapura mereka menggunakan peraturan baru. Jadi sejak tahun 2018-16 ya. Mereka memasukkan anu baru bahwa setiap orang dianggap mau atau sepakat atau setuju untuk menonorkan organnya. Kecuali sebelumnya dia menyatakan tidak setuju. Tapi itu tentu saja seharusnya kita pandang bahwa bukannya kemudian orang tidak diperlukan apa-apa atau seolah-olah negara merampas hak orang. Karena tetap akan ditanyakan juga kepada keluarganya. Dalam prakteknya setelah pasien itu kemudian dianggap meninggal dan dia memang tercatat sebagai orang yang akan menonorkan organnya. Maka orang selain itu akan diundang juga keluarganya untuk dipastikan apakah betul akan melakukan menonorkan tadi. Karena oke, kalau oke baru tidak akan dilakukan tindakan itu. Jadi kira-kira seperti itulah yang dilakukan di negara tetangga kita. Baik Prof, jadi kalau misalnya di negara-negara tetangga sudah dilakukan dan negara-negara yang memang muslim populus gitu seperti di Arab, di Iran, itu juga sudah dilakukan ya Prof ya? Sudah. Baik Prof, itu tadi sudah pertanyaan beneran terakhir Prof dari kami. Iya, iya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Prof untuk waktunya. Saya izin menyimpulkan dulu ya Prof. Bangga. Untuk donor ini sendiri adalah untuk transplantasi organ dari pendonor kepada resipien untuk pemulihan penyakit. Untuk di Indonesia sendiri memang sudah dilakukan di berbagai rumah sakit dari Aceh sampai ke Manado. Dan biasanya transplantasi yang dilakukan adalah ginjal dan hati ya Prof sejauh ini di Indonesia. Namun untuk berbagai organ lain juga insya Allah tahun depan juga sudah siap gitu. Kemudian juga kalau yang penting juga adalah teman-teman harus tahu bahwa transplantasi organ ini secara hukum dan juga secara agama memang diperbolehkan. Untuk agama Islam sendiri sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan dari agama lain juga sudah diperbolehkan. Dan selain itu juga sangat bermanfaat sekali donasi organ ini karena satu pendonor bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa. Karena kita tahu organ itu ada banyak ya dari jantung, paru, ginjal, hati, usus, dan berbagai organ lainnya. Jadi jika teman-teman memang bersedia untuk bisa mendonorkan organnya nanti ketika memang sudah tidak ada itu sangat bermanfaat untuk kehidupan orang lainnya. Baik sekali lagi terima kasih banyak ya Prof waktunya. Dan izin juga memperkenalkan bahwa talk show ini dibawakan oleh Sobat Transplant yaitu sebuah media edukasi non-profit yang memberikan informasi terpercaya tapi tetap mudah dipahami terkait transplantasi organ. Baik Prof Budi, sekian talk kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan Prof di salah-salah kesibukan Prof. Semoga sehat selalu ya Prof. Baik, terima kasih sekali Dr. Nadira, Abifah, dan teman-teman yang lain. Karena ini saya kira bermanfaat untuk masyarakat luasnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.